Pemirsa Satuan Reses Kriminal Kepolisian Resort Kota Bandung berhasil menangkap satu pelaku begal sadis. Dalam aksinya pelaku menyeret korban seorang perempuan yang menggunakan motor di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung. Penangkapan pelaku hasil dari identifikasi rekaman CCTV di lokasi kejadian. Inilah video rekaman CCTV di lokasi kejadian saat RK pelaku utama begal. RK melakukan aksi perampasan sebuah HP yang tengah dipakai oleh seorang perempuan di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung pada 1 Maret lalu. RK yang menggunakan sepeda motor langsung merampas HP milik korban. Korban yang berupaya mengejar terseret sejauh 20 meter oleh motor pelaku. Korban pun terjatuh dan mengalami luka di bagian tangan dan wajah. RK pun berhasil ditangkap oleh Satres Krim Porestabes Bandung di kawasan Karawang. Karena berusaha melarikan diri dan melawan, polisi pun akhirnya menembak kaki pelaku. Selain menangkap pelaku begal utama, Satres Krim Porestabes Bandung juga menangkap penadah barang hasil rampasan RK berinisial AFI di Cibiru, Kota Bandung. Menangkapan kedua pelaku tersebut merupakan hasil identifikasi kepolisian dari rekaman CCTV di lokasi kejadian, serta CCTV yang berada di sepanjang jalan Kiara Condong. Dari hasil pemeriksaan, RK mengaku baru satu kali melakukan aksi pembegalan HP. Polisi Kiara Condong berhasil mengungkap dan menangkap. Kita ketahui identitasnya, kemudian kita sentuh ke rumah yang bersantutan di sekitar wilayah Cibiru, Semudang. Kemudian kita kembangkan kembali, kita dapatkan penadahnya atau 480-nya hasil kejahatan yang bersantutan. Dari tangan pelaku, polisi menyita HP milik korban serta kendaraan yang dipakai pelaku saat beraksi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Yona Kurniawan, Bandung TV